Kita di Borobudur ini ada relief-relief yang menonjolkan juga instrumen-instrumen pada era itu Bayangin tahun Borobudur itu abad ke-8 ya Mbak Ii ya Abad ke-8 Abad ke-8 dan menyuplik, reliefnya menyuplik beberapa alat musik yang tergolong maju buat zaman itu Dan Mbak Ii bersama teman-teman juga, teman-teman Mbak Ii dan segenap ini juga ya Mbak ya Para periset ya, peneliti ya, itu melakukan olah, interpretasi ulang terhadap alat musiknya, terhadap musiknya dan segala macam Untuk lebih lanjut kita langsung ngobrol aja ya ke Mbak Ii ya Oke Mbak Ii, ini mungkin teman-teman masih banyak yang awam juga tentang informasi itu Mbak Ii Mungkin bisa dikasih sedikit introduksi juga Mbak Ii Oke, riset ini dimulai pada tahun 2016 dan masih berlangsung juga sampai sekarang Jadi pada tahun 2016 kami mendapati adanya relief yang menggambarkan atau memahat tentang alat musik Artinya disitu ada orang yang memainkan alat musik Begitu di dalamnya terus, ternyata dari kajian-kajian dan riset yang ada, yang sudah ada Ternyata di Borobudur itu terpahat 226 alat musik 226 jenis alat musik yang berbeda-beda atau? Artinya gini, 226 itu ada pahatan orang memainkan alat musik Jadi praktis ada 226 alat musik yang terpahat di Borobudur Terus kemudian saya meminjam skripsinya Ibu Rosnani dari Universitas Indonesia Yang mana Ibu Rosnani itu lulusnya pun tahun 80 sekian Dan beliau juga tidak pernah sempat bekerja menjadi arkeolog Saya meminjam, saya minta izin kepada Ibu Rosnani Dan ternyata berangkat dari data arkeologi Disitu ada sekitar 42 atau 45 jenis alat musik Jenisnya ya Artinya jenisnya ada 45, itemnya ada 226 Terus di riset-riset saya baca lagi banyak sekali kajian-kajian Terus kemudian ke lapangan juga Dan ternyata disitu banyak sekali panel-panel relief Yang menggambarkan musik bermain bersama dalam format ensemble Nah, kalau di dalam format ensemble sudah ada 4 kelengkapan kategori Yaitu kategori ideofon, aerofon, kemudian membranofon dan kordofon Ensemble itu berarti itu menunjukkan bahwa sebuah bangsa sudah ada bikin maju Kalau ada 4 kategori alat musik itu bermain bersama di dalam satu waktu Berarti kalau disini sekarang paling enggak band Itu sudah ada band ya Kalau kordofon itu yang memakai dawai Membranofon yang memakai membran Ideofon itu yang dipukul Aerofon yang ditiup Jadi kalau dalam satu panel relief itu ada orang bermain musik dalam bentuk ensemble Atau dalam format ensemble Berarti dapat dipastikan ada komposisi Ada aransemen Ada balance, ada dinamika Paling tidak Pada saat itu kita sudah mengenal Tatanan musik modern Gitu Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2 Bebas uang pangkal semester sampai lulus Bantuan biaya hidup Program magang Penyaluran dunia kerja Online Scholarship Competition 2021 Di akhir Agustus 2021 Dipersembahkan oleh Diselenggarakan oleh Didukung oleh Terima kasih telah menonton!